Radikalisme agama ada pada semua agama Termasuk juga dalam keklistenan Karena itu umat klisten Indonesia harus mewaspadai hal itu Khususnya parentisme agama yang dekat dengan radikalisme agama Secara khusus yang dipertontonkan oleh mereka yang tersasar undang-undang penandaan agama Parentisme agama selalu mengandaikan kemurnian atau purifikasi agama Yang pada kenyataannya mustahil Jadi mereka yang parentisme agamanya paling benar Selalu mengatakan agamanya paling murni Dan ingin melakukan penyucian, purifikasi agama Padahal pada kenyataan tidak ada istitutu agama yang betul-betul murni Dan karena pemeluk agama adalah manusia yang terbatas Tentu saja ada banyak kesalahan di sana Tapi semangat agama itu yang ingin memurnikan dirinya Dan memaksak dan menyeragamkan Itulah yang menjadi persoalan-persoalan yang ada Itu disebut parentisme agama Dan pada kenyataannya Usaha-usaha itu mustahil Sejarah dan realitas terus bergerak Usaha-usaha kaum yang ingin Melakukan purifikasi agama itu Tidak pernah bisa mencapainya Golongan parentisme agama cenderung Menganggap dirinya lebih murni dan suci Saleh dan benar sendiri Tanpa dibarengi nalar kritis Jadi orang-orang beragama yang mengklaim dirinya adalah yang paling murni Dokterinya purni, dogmanya murni, hidupnya murni Silahkan pakai nalar kritis Perbedaan-perbedaan pemahaman Kemudian melahirkan panatisme-panatisme sektarian Dan kemudian Sehat itu bisa semakin melembaga Dan panatisme Ketihadaan pemahaman tentang esensi beragama Dan bertuhan Membuat pemeluk agama melihat agama lain dari kacamata kepikiran yang sempit Sehingga cenderung merendahkan agama lain Mengutuki agama lain Memaki-maki agama lain Atau tafsiran agama dari kelompok agama yang berbeda Dianggapnya sesat, bidat Segala hal yang dianggapnya Tidak Murni atau tidak sesuai Dengan pandangan mereka yang Terikat atau tercemar Ataupun terbelenggu dengan panatisme agama Kelompok panatisme agama ini Merupakan segerombolan orang-orang Yang berupaya untuk Memelihara nilai-nilai terdahulu Yang mereka anut Untuk menghadirkan Monumen masa lalu ke masa sekarang Biasa disebut fundamentalis ya Jadi mereka mau kembali kepada nilai-nilai masa lampau Yang dianggapnya Nilai-nilai sempurna Alergi dengan perubahan-perubahan Padahal dunia terus bergerak maju Jadi dia Terbelenggu dengan nilai-nilai lama Dan nilai lama yang dianggap suci, kudus Dan segalanya Dan mereka beranggap itulah nilai-nilai yang murni Panatisme adalah sikap terlampau kuat Atau berlebihan Meyakini ajaran agama Jadi Meyakini ajaran agamanya Terlalu kuat atau berlebihan Jadi Enggak realistis gitu Enggak kritis gitu Dan tidak jujur juga sebenarnya Apakah betul Memang demikian dia Akibatnya Kelompok-kelompok panatisme agama ini Sering melahirkan tindakan yang anti-keberagaman Anti dengan keberbedaan Anti dengan segala hal-hal yang Ya Tidak seragam Bukan berarti Kita bisa membiarkan saja Orang berbuat salah Bukan Kita perlu menjelaskan kesalahannya Kenapa Tapi kan tidak perlu menghakimi Tidak perlu menganggap itu lebih baik Daripada yang lain Kan kita juga bisa salah Semua orang bisa salah Dan itu dialog Yang tidak saling mengalahkan Itu penting Karena memang kita bisa salah Dan kita perlu belajar dari yang lain juga Panatisme cenderung melahirkan arogansi Menebar kebencian Anti perbedaan Dan dekat dengan kekerasan Panatisme adalah musuh besar kebebasan Artinya Dimana panatisme tumbuh dengan subur Disitu pastilah Terjadi pemasungan kebebasan beragama Jadi Rahmat Kristen Rahmat beragama yang lain Harus menghindari panatisme agama Panatisme agama ini Bisa Ataupun dekat Dengan radikalisme agama Yang kemudian menghadirkan Komplik-komplik agama Dan berharap ya Pratisme Dan radikalisme yang sumur dunia Menebar kebencian ini Bisa diganti dengan Dialog-dialog damai agama Saya selalu mendengar Di Menebar kebencian ini Ada harapan-harapan Terutama dari kaum muda Bagaimana bisa Berdialog agama dengan santai Berdialog agama Tidak perlu dikutuk-kutuki Apalagi kita juga baru melihat Ada banyak orang Tua juga Anak tidak beragama Kemudian dilakukan kekerasan Kadang-kadang tidak masuk di akal Dan itu orang-orang muda juga melihat itu Cara-cara untuk menghukum Anak ataupun mereka yang Tidak beribadah Dengan cara-cara kekerasan Itu Menghadirkan sebuah pemikiran Ada apa dengan agama Itu adalah Parantikisme agama Yang berbahaya Masuk ke benar-benar Di kalisme agama Membuat dirinya Paling benar Membuat dirinya Paling Tuhan Seperti Tuhan Dan dia bisa menghukum yang lain Dan ini tentunya Akan melakukan Banyak konflik Dan kita berharap Dalam era baru Pemberitaan Presiden Prabowo Ini tidak terjadi Sekali lagi Semangat toleransi Gus Dur Yang didukungkannya Pada pidatonya Bisa betul-betul mewujud Salam perdamaian Selamat menikmati Selamat menikmati